Halo selamat pagi semua penggemar agronema saya akan memperkenalkan lagi kembali agronema yang ada di tempat kami kita lihat ya jangan lupa di like and subscribe video ini ya kita akan perkenalkan lagi kembali agronema ini daunnya masih ada bercak-bercak bekas kena semprot ya karena ini musim hujan kebetulan jadi kami informasikan kepada penggemar agronema untuk yang pemula khususnya ya apabila musim hujan minimal dua hari sekali kita harus semprot terlambat saja kita semprot maka daunnya akan menjadi busuk ini contohnya ini daun yang busuk ya atau bolong-bolong seperti ini jadi untuk agronema mungkin dia rentang terkena air hujan karena dia cepat busuk kalau mau lebih bagus lagi sebaiknya di atas dikasih plastik UP jadi plastik memang khusus untuk tanaman ada ultravioletnya jadi tidak seperti plastik-plastik biasa cuman disini kami belum memakai ya karena perlu modal lagi untuk hal itu semua jadi ketika kita ingin menyemprot fungisida nih contoh lagi ini busuk nih ya karena terlambat nih jadi sebelum kita ketika saat menyemprot fungisida fungisida bisa dicampurkan oleh beberapa statement lain misalnya dicampur dengan vitamin B1 satu atau pupuk cair lainnya karena itu tidak akan membuat mereka dua bagian itu tidak akan membuat saling bertentangan jadi ketika kita ingin menyemprot fungisida sekaligus kita juga memupuk tanaman itu jadi dari berapa tanaman terutama yang agronema itu yang daunnya lembut jadi dia sangat rentang sekali busuk apabila terkena hujan ini contohnya nah ini contoh penyakit yang dampak dari air hujan lonyot dia seperti kena panas ya apabila disemprot fungisida insya Allah dia akan sembuh atau ketika hujan dia tidak akan seperti ini lagi ini contoh juga lagi ini sayang kan ya nah ini dia membusuk lama-lama ya rapu daunnya dan itu bisa menular kepada akar dan batangnya kalau sudah pada akar dan batang maka dia akan mati ini contohnya nih juga ada nih ini contoh agronema yang terkena jamur ya layu dan lama-lama membusuk batangnya dan akhirnya mati nah ini terutama untuk jenis kocin ini dia sangat rentang sekali terkena air hujan nah ini busuk dia ya kocin kemudian ini juga ya untuk jenis-jenis yang tertentu yang sangat tebal dan keras dia memang bandel jarang terkena ini contohnya ini kipas raja ini ya Alhamdulillah tidak jarang sekali terkena itu selama saya tanam kemudian ini dona carmen juga jarang tapi yang ini jenis dona carmen mutasi dia daunnya lebih banyak warna kuningnya kalau yang dona carmen biasa dia warna kuning dan hijaunya seimbang ya jadi nah ini gak apa-apa ketika kita semprot ini sangat banyak saya kasih memang ya karena saya takut ini karena memang musim hujan di sini di balik papan khususnya itu tidak menentu pagi panas siang hujan dan itulah yang membuatkan aglonema ini tentang terhadap penyakit busuk daun dan busuk akar juga untuk serangga ya itu serangga biasanya kupu-kupu belalang itu dia kalau belalang memakan daun mudanya kalau kupu-kupu dia biasa bertelur ya nah nanti dua hari sekali kalau misalnya kita semprot dengan pengisida dua hari kemudian atau sehari kemudian kita semprot dengan insektida jadi jangan sama bersamaan jadi kita selang satu atau dua hari ini juga ini dampak hujan ini sayangkan sudah subur akhirnya daunnya lonyot oke jangan lupa di subscribe dan like ya konten ini semoga kita bermanfaat ini untuk yang lainnya nanti yang lain saya akan share lagi video-video berikutnya untuk hari ini mungkin ini saja dulu jangan lupa sekali lagi di like subscribe dan kalau ingin tanya-tanya boleh silahkan ini ya inbox nanti saya akan kasih nomor WA-nya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh